Di nararaga mupus stigma turta diskriminasi warga anu nandangan difabel 2an asal desa Cisomang Barat, Kabupaten Bandung Barat, ngadegen warung kopi difabel. Eta tempat anu diwangun piken nampung aspirasi turta bang baluh kaum difabel di desana. Utamana saban puai jumaah, sahwai anu ngadegen ke eta warung kopi bisa mayar saiklasna. Eta tempat anu naman difabel warga desa Cisomang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, ngadegen ke eta Ues Kurnia, Jengwil, dan Wiguna, muka warung kopi difabel, salah ku tempat riung mumpulung beritukur pikiran di papadakom difabel. Nungadeg-deg ke warung kopi di napoai jumaah bisa mayar saiklasna. Lianti kopi mengpirang cenderamata tim Persib Bandung didagangkan di eta tempat. Eta warung kopi diadegen ke Ues Jengwildan, Ues dengitin suku Duanana, Balukar Kecilakaan, Ariwildan nandangan kelainan tulang tonggong. Cek Duanana tekurang titilu puluh orang kaum difabel di Kecamatan Cisomang, anuremen idak liher di eta tempat. Dadegenana eta warung kopi te salasaiji tujuanana napi ken mupu stigma, katut diskriminasi kanunan dangan disabilitas, sarta salah kuwadah aspirasi. Ari anu jadi harapanana atawa kabutuhna salasaijinannya eta sarana turta prasarana anu disayaga kenku pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kawas akses jalan. Ini adalah tempat warung difabel, warung kopi difabel, jadi setiap difabel, kalau ada perkumpulan, ya selalu disini, terus setiap kawas itu berbagi sharing lah, sharing tentang peluang usaha ke depannya, mau apa, mau apa gitu pak. Nah, jadi warung ini kalau setiap hari Jumat bayar saya ilasnya, jadi bayar saya ilasnya itu misalkan kalau gak ada uang, punya uang seribu, terus pengen ngopi, ya mampir aja kesini dan harus ngomong, saya punya uang segini, misalkan seribu, tapi saya pengen ngopi, insya Allah saya kasih. Jeng lengan eta warung kopi difabel teh dibagiakan ke lawan hadek warga di Sabu Derenana. Pangnak itu lain ukur nunandangan difabel eta warung teh mampu jadi wadah pikir kegiatan onoman sejenah. Hari Jumat kan pembelian seikhlasnya, terus kegiatan sosial akan terbangun, dengan disabilitas dibangun disini warung, semoga yang lainnya tergugah, ikut berkumpul, ikut membangun sosial lah. Terasa ya bang ya? Terasa. Ada-ada manfaatnya, dulunya sepi, sekarang kan jadi ada kegiatan rame enak muda disini. Ngelibatan eta warung kopi difabel, US Jengwil dan miharap pemerintah bisa lebih merhatikan hak kaum difabel. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV